shalom selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara berjumpa lagi dalam merehat Renungan Harian Toraya edisi hari Senin 17 Juni 2024 kita akan memulai segala kegiatan karunia Tuhan kepada kita masing-masing di hari ini sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga mimbing kami dalam kami beristirahat sepanjang malam kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini Tuhan tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan ampuni semua selalu dosa kami kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin pembacaan kita hari ini dari 1 Samuel pasal 13 ayat 23 sampai pasal 14 ayat 23 dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke perintasan gunung di Mikmas pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon D5 yang di Mikron dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya Ahiya anak Ahitub saudara Iqabot anak Pinehas anak Eli imam Tuhan di Silo dialah yang memakai baju efot pada waktu itu tapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu diantara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana yang satu bernama Boses yang lain bernama Sene ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu mari kita menyeberang ke dekat pengawal pasukan orang-orang yang tidak bersunat ini mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya lakukanlah niat hatimu itu sungguh aku sepakat kata Yonatan perhatikan kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka apabila kata mereka kepada kita begini berhentilah sampai kami datang kepadamu maka tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka tetapi abulah kata mereka begini naiklah kemari maka kita akan naik sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita itulah tandanya bagi kita ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin berkatalah orang Filistin itu lihat orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya katanya naiklah kemari maka kami akan menghajar kamu lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya naiklah mengikuti aku sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang lalu timbullah kegentaran di perkemahan di padang dan di antara seluruh rakyat juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah ketika peninjau-peninjau Saul di Kibia Benyamin melihat hal itu dan sesungguhnya orang rame seperti ombak berjalan ke sana kemari berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada lalu kata Saul kepada Ahiya bawalah baju efot kemari karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efot di antara orang Israel tapi Saul berbicara kepada imam itu maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin sehingga Saul berkata pula kepada imam itu biarlah kemudian berkumpurlah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dan ketika mereka sampai ke tempat pertempuran tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang suatu huru hara yang sangat besar lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut maju dalam tentara mereka mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di punggung Evraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awin judul perlindungan kita bertindak dengan iman bertindak dengan iman iman adalah sebuah kata yang sudah terlalu akrab dengan orang percaya bahkan ia merupakan ungkapan yang dijadikan senjata ampuh dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang kerap memberatkan tak jarang kita mengatakan hadapilah dengan iman lalu iman bagaimana yang dimaksud Yonatan bersama hambanya menampilkan sikap yang sungguh-sungguh bertindak dengan iman saat menghadapi pasukan Filistin ia menyeberang mendekat ke tempat pengawal pasukan orang Filistin dan mengalahkan kira-kira 20 orang kekalahan itu menimbulkan kegentaran yang dahsyat di kalangan orang Filistin di kemah mereka, di medan pertempuran, dan bagi seluruh rakyat akan dikatakan bumi pun gemetar tentulah kemenangan yang mengguncang itu terjadi karena Tuhan yang bertindak menyertai dan tidak terletak pada keberanian dan kemampuan Yonatan ia tidak bertindak karena nekat atau karena mengandalkan kemampuannya sendiri melainkan percaya pada kuasa dan penyertaan Tuhan pemenangan dalam peperangan tidak terletak pada jumlah atau banyaknya pasukan melainkan pada Tuhan yang ada di pihaknya ia mengatakan sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong entah banyak orang entah dekat dengan sedikit orang kita belajar bagaimana sikap orang yang bertindak dengan iman saat menghadapi kesulitan dan ancaman seringkali ketika menghadapi situasi sulit yang memberatkan kita seringkali merasa kecil hati besimis untuk dapat melewatinya kita lupa bahwa kuasa Tuhan melibih segelanya sebab itu yang kita butuh adalah bertindak dengan iman dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya secara ajaib yang melampaui pikiran kita dia dapat memakai berbagai cara dan sanggup memakai siapa saja untuk menolong kita amin mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan memberikan kami waktu untuk belayar firmanmu hari ini firmanmu Tuhan hari ini mengajar kami agar kami mau bertindak dengan iman seperti Yonatan bertindak dengan iman ketika melawan orang Filistin terima kasih firmanmu hari ini Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja, belajar, melayani, kau berkati kami Tuhan satu persatu di tes keluarga, menjadi sekerja, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus OIG Tuhan kau berkati mereka dalam pelayanan pekerjaan dan keluarga mereka masing-masing yang sakit boleh engkau sembuhkan, yang berdua boleh engkau hiburkan Tuhan pemerintah kami engkau pimpin mereka ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan berkati kita semua Shalom Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.